Intro Selegram Ria Ricis kini tahu persis betapa ujian yang datang ketika kejayaan sedang di tangan ternyata jauh lebih melelahkan dihadapi ketimbang saat ia belum dikenal seperti sekarang Ya saat karirnya sebagai selegram tengah menanjak yang ditandai dengan pengikutnya di media sosial yang mencapai 7 juta orang lebih serta tawaran menjadi bintang iklan dan host acara televisi drast mengalir tiba-tiba tudingan miring menghampiri Ya hanya gara-gara kedekatan serta mempromosikan rekan kerjanya Bakti Perkasa yang juga presenter dan youtuber di akun Instagramnya Ricis dituding sebagai perebut suami orang Tudingan tersebut pastinya tidak main-main Lantaran dilontarkan langsung oleh Mega Natasya yang tidak lain adalah istri dari Bakti Perkasa sendiri Lantas, seperti apa Ricis menanggapi tudingan tersebut? Dan seperti apa pula sebenarnya kedekatan Ricis dan Bakti? Ya jadi beberapa waktu belakangan memang lagi viral lagi heboh banget soal katanya Ria Ricis merebut suami orang katanya Terus lagi heboh juga katanya Ria Ricis dituding sebagai pelakor gitu ya Ricis dari awal juga nanggepinnya biasa aja dari awal juga nanggepinnya nggak yang ikut panas, nggak yang ikut serang balik di Instagram Karena kan awalnya diserang lewat instastory Dan bener-bener itu kalimatnya jelas sekali Yang Ricis inget adalah Mbak berhijab, nggak laku banget sampai harus rebut suami orang gini-gini ya gitu lah Terus akhirnya seharian itu nggak Ricis gubris Jadi emang dicuekin aja karena menurut aku itu berita nggak ada bukti Itu berita sama sekali bener-bener nggak yang harus nanggepinnya gimana-gimana Karena aku ngerasa sendiri yang apa sih gitu kan lucu Jadi nanggepinnya malah lucu Perasaan aku sama Bakti juga satu program bareng, kerja bareng, masih main bareng-bareng Dan yang menurut pihak sebelah itu cemburu karena postingan Instagram, story Terus mungkin karena Ricis nge-promoin Bakti juga mungkin terlalu berlebihan Mungkin Ricis nggak tahu Cuma kan niatnya baik mempromosikan teman kerjaan gitu sih Cuma kita nanggepinnya yaudahlah nggak apa-apa Atau juga kita maklum Karena mungkin dari pihak sebelah dari istriya Bakti juga baru punya baby 2 bulan Jadi mungkin lebih sensitir Cuma nggak apa-apa Kita maklumin aja Dituding sebagai perebut suami orang dan tudingan-tudingan panas lainnya Jelas bukan perkara sepele Lantaran tudingan tersebut pasti akan berdampak pada kredibilitas Ricis sebagai perempuan dan juga pesohor Beruntung keluarga utamanya sang kakak tercinta Oki Setiana Dewi Dan juga sahabat-sahabatnya percaya penuh jika ia tidak melakukan apa yang dituduhkan tersebut Alih-alih memperpanjang masalah lewat jalur hukum Ricis lebih memilih berdamai Dengan menerima permintaan maaf yang disampaikan Bakti dan sang istri Lalu seperti apa hubungan terkini Ricis dengan Bakti dan juga sang istri? Ingat itu setelah yang soal hijab Terus dibilang talak gara-gara Ria Ricis Aanyak dia benar-benar menyinggung banget sampai dibilang pelakor apa segala macam Kita juga nanggupinnya yang apa sih gitu Karena kan emang gak ada bukti tau juga Buktinya cuman berdasarkan dari instasori dan itu pun ramean gitu ya Dan dari keluarga Ricis juga nanggupinnya biasa-biasa aja Dari keluarga justru Mbokki yang udah cuekin aja cuman gitu doang gitu sih Mbokki justru Ricis sendiri yang ngasih tau Ricis capture, kirim ke grup whatsapp di keluarga Terus abis itu bilang Mbokki aku di fitnah ini gimana nih bagusnya gitu Jadi emang kita curhat kata Mbokki Yaudah cuekin aja itu cuman gosip gini-gini udah cuekin aja blablabla gitu Dikasih kepercayaan dan dikasih support juga sih Karena emang Alhamdulillah dari keluarga sendiri percaya sama Ricis Dari pihak-pihak terdekat kayak sahabat, temen gitu Mereka semua percaya sama Ricis Pihak ketangga sebelah sudah minta maaf Terutama dari Baktinya sendiri emang Kesokan harinya Bakti langsung yang nyamperin Ricis langsung minta maaf Dari istrinya juga udah minta maaf Alhamdulillah Sebenernya udah ngobrol juga sih, udah ngobrol bertiga di whatsapp Justru pertama kali Ricis taunya dari Bakti sendiri Jadi Bakti yang capture, kirim ke Ricis Dan Ricis kaget banget dong Sementara Ricis rasa gak ngelakuin hal yang berlebihan Gak gimana-gimana juga Jadi kaget sih kaget doang Cuman yang gak apaan sih ini? Kita kalem aja sih, karena emang ngerasa gak gimana-gimana Ngerasa gak ganggu hidup orang juga Jadi ya udah santai aja Kita saling memaafkan dan lupakan Tudingan miring sebagai orang ketiga yang menghampiri sang adik Ternyata sampai juga ke telinga Oki Setina Dewi Yang kemarin baru saja kembali ke tanah air Berusaha yang melaksanakan ibadah haji Dan sama seperti Ricis, serta anggota keluarganya yang lain Oki pun tampak santai menanggap itu dengan miring Yang mengarah kepada adik tercintanya tersebut Lalu apa kata Oki tentang sosok sang adik? Oh, enggak lah kita tahu Ricis kan Orangnya seru-seru, lucu-lucu Jadi kita ketawa-ketawa aja Ada berita-berita apa-apa Jadi kita ketawa-ketawa aja Anggapannya kita santai-santai aja Karena memang sesuatu yang tidak benar Jadi dibawa seru-seru aja Selain menanggapi tudingan miring yang menimpa sang adik Oki pun tak lupa berbagi cerita Soal pengalamannya saat menjalankan ibadah haji Bersama suami tercinta, Ori Fitrio Termaksud soal perhatian sang suami selama beribadah Serta hikmah yang bisa dipetik dari perjalanan ibadah hajinya Lalu, adakah oleh-oleh khusus yang dibawa Oki dan sang suami Untuk kedua bidadari kecilnya, Mariam dan Hadijah? Pulang kembali ke tanah air Setelah kemarin melakukan rangkaian ibadah haji Alhamdulillah Allah mudahkan semuanya Kita di anugerahi kesehatan Alhamdulillah semuanya berjalan dengan lancar Kemarin haji 15 harian lebih lah Kita kan agak jauh Jadi yang saya rasakan memang agak berjalan jauh itu ketika melempar jumroh Jadi dari maktab ke tempat kelemparan jumroh itu pulang pergi 10 km jalan kaki Tapi untungnya karena disana banyak tersedia kursi roda Untuk orang-orang yang sepuh atau orang-orang yang memang kurang mampu secara tenaganya Bisa menggunakan fasilitas kursi roda Jadi adik Jadi saya berjalan kalau sudah tidak mampu Nanti biasanya Bang Rio akan dorong saya untuk naik kursi roda Pengalaman ini apa ya Saya cuma lihat bahwa Beberapa orang-orang yang memang sudah berusia lanjut Memang meninggal dunia ketika melaksanakan ibadah haji Karena sesak nafas Atau karena berdesak-desakan Karena kurang fit kondisinya Sehingga saya menyadari betul bahwa ternyata ibadah haji adalah ibadah fisik yang luar biasa Sehingga alangkah baik kalau dilakukan untuk kita-kita yang tenaganya fit lah Dan kita belajar lah makna kesabaran disana Kita belajar makna tawakal berserah diri Kesembuhan kepada Allah SWT Dan semua orang sama rata disana Suma pakai baju ikhram Laki-laki pakai baju putih-putih ikhram Jadi gak ada yang lebih tinggi status pendudukan sosialnya Gak ada yang lebih hebat semuanya sama di mata Allah Oke ya memang karena kita singkat sekali Lalu kemarin disana Oh gak boleh, gak boleh gitu ya Jadi memang gak prioritasin beli oleh-oleh juga Tapi ya beli yang sekitar-sekitar kontil aja yang ketep-dekat Ada Ada Terima kasih telah menonton